Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalangan Saudara memasuki musim hujan mulai bermunculan lubang di beberapa jalan protokol di kota Semarang Keberadaan lubang ini menghambat arus lalu lintas karena kepadatan kenaran Kerusakan jalan yang terjadi ketika memasuki musim hujan dapat ditemui di beberapa jalan protokol dan jalan kota Semarang Seperti di jalan Ahmad Yani, jalan Majapahi, dan jalan Kejaraya Lubang yang bermunculan ini awalnya kecil dan kian membesar jika tergerus hujan dan lalu lalang kendaraan Keberadaan lubang di jalan raya tentunya mengganggu lalu lintas pengguna jalan raya terutama pengendaraan motor roda 2 Di jalan Ahmad Yani menuju jalan Atmodirono terdapat lubang drainase yang sudah tidak rata dan memiliki lubang cukup luas Di dekatnya pun mulai muncul lubang jalan yang rusak Ya untuk yang di depan rumah yang setauku itu lubang itu ya sering sih menjatuhkan orang Setiap kali hujan banjir pasti ada orang jatuh disitu Terus kalau ada nggak mas yang mampir ke bengkel mas karena dia jatuh disitu mas? Ya sering sih mbak kalau setiap kali jatuh mesti ada kerusakan sih disitu Jalan lain yang ramai dilalui pengendaraan motor adalah jalan gajah raya Di beberapa titik sepanjang jalan gajah raya terdapat drainase tak berfungsi dengan baik Sehingga air hujan mengenang di tengah jalan Ya satu membayakan pengemudi online kak yang terutama di jalan gajah sama jalan PGRI Itu sangat berubah banget dan sering orang jatuh kalau pas musim hujan Memang saat ini sudah ada upaya untuk perbaikan jalan seperti di jembatan Kalibabon Penggaron yang terletak di jalan Majapahit ini Perbaikan jalan dilakukan dengan menutup lubang dengan asfal yang baru Namun sayangnya lubang-lubang kecil di tempat lain kian bermunculan Seiring derasnya curah hujan dan ramainya aktivitas pengguna jalan Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang